Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang project integration ya, salah satu knowledge areanya di PMBOK. Kan ada 10 ya, yang pertama itu project integration, namun kalian jangan sampai misleading ya bahwa project integration itu always the first gitu, dan the second one will be project scope management and project schedule management, tidak seperti itu ya, tidak berurutan. Jadi ini terpisah karsial gitu, kalau di dalam PMBOK, jadi bukan berarti kurutan, bahkan dalam suatu proyek apakah semua knowledge area itu dibutuhkan, tidak ya, tergantung pada karakteristik si proyek itu sendiri. Oke, masuk aja, nah di dalam PMBOK itu kalian pasti akan ketemu yang namanya suatu chart ya, suatu chart, flow chart, proses gitu ya. Nah, untuk project integration, jika dikaitkan dengan siklus hidup proyek ya, di setiap fasenya dia tuh ada aktivitasnya. Di fase inisiasi dia support, yaitu membuat project charter. Di fase planning, dia yang membuat project management plan. Lalu di fase executing, dia itu support untuk mendirect, memanage, sama mengelola pengetahuan yang mungkin terlibat dalam proses pembuatan deliverable. Untuk MNC atau monitoring controlling, dia bertindak sebagai bagaimana sih cara memanage, bagaimana sih cara mengendalikan proyek secara teori itu seperti apa idealnya. Lalu bagaimana sih cara mengelola permintaan perubahan atau CR ya, disebut dengan CR atau change request. Lalu di fase closing itu dia supporting untuk bagaimana cara meng-close suatu proyek. Jadi ada reasoningnya, ada prosesnya juga. Jadi PMBOK itu benar-benar dipandu sekali secara detail dari setiap siklusnya, bahkan di setiap prosesnya. Jadi ini memudahkan kita ketika kita memanage suatu proyek, how to-nya itu bagaimana. Di proyek integration ini cukup challenging karena untuk beberapa soal sertifikasi ini lumayan kompleks lah ya untuk dipahamin. Beberapa kandidat sertifikasi itu banyak yang jatuhnya justru di knowledge area-nya proyek integration. Karena dia tuh bersifat high level, bersifat mengkoordinasikan, mengintegrasikan keseluruhan aktivitas. Jadi biar tidak berdiri sendiri, semuanya harus saling berkaitan dalam catatan untuk menggapai kepuasan si customer atau untuk fulfill the customer requirement. Sebenarnya seserhana itu aja. We just fulfill our customer expectation yang tertuang di dalam suatu agreement. Nah ini adalah proses utamanya di fase inisiasi, yaitu membuat proyek charter. Karena di fase inisiasi ini si proyek manager sudah di-assign, maka kita harus membuat proyek charter-nya ya atau proyek charter. Jadi proyek charter-nya adalah suatu dokumen yang pertama kali dibuat yang berisi otorisasi si proyek manager tersebut. Jadi nanti disebutkan siapa proyek manajernya, lalu kewajibannya apa saja, milestone pekerjaannya apa saja, durasi, budgeting, high level risk, dan lain sebagainya. Nah proyek charter itu berbeda dengan PKS atau perjanjian kerjasama atau agreement. Kalau perjanjian kerjasama agreement itu lebih detail lagi bagaimana sih wujud dari si deliverable tersebut. Bagaimana cara mengaturnya, apa si KPI-nya, bagaimana cara pembayarannya, dan kewajiban. Klausul-klausul itu sangat lebih detail sekali. Beda halnya dengan proyek charter. Mungkin untuk proyek charter selembar-dua lembar juga sudah cukup. Yang berisi tentang dokumen otorisasi si proyek manager tersebut. Nah di dalam PMBOK itu dipandu bagaimana cara membuat proyek charter. Jadi ada inputannya, ada tools tekniknya, ada outputnya. Jadi sangat dipandu. Inputnya itu bisa jadi ada bisnis dokumen, agreement, IF, dan OPA. Bukan berarti semuanya itu wajib ada. Sama halnya dengan tools teknik di sini dari 1, 2, 3, 4, ada 4 metode. Apakah semuanya dipakai? Tidak ya. Jadi mungkin rule of thumb-nya mungkin dua yang dipakai ya. Nah inputannya bisnis dokumen yang terdiri dari benefit management plan, bisnis case. Yang jelas intinya adalah suatu proyek itu tercipta karena ada suatu reason. Pasti ada hal yang melatar belakangi. Nah biasanya yang melatar belakangnya adalah analisis kelayakan suatu proyek. Apakah si proyek ini benar-benar menguntungkan secara ekonomi, memberikan manfaat yang banyak. Tentu reasoningnya harus memenuhi parameter tersebut. Baru kita bisa teruskan dalam suatu proyek. Terus inputan yang keduanya adalah agreement, PKS. Jadi kita sudah memenangkan suatu kontrak, kita sudah memenangkan suatu tender, maka kita assign proyek manajernya. Jadi bisa dilihat di sini ya bahwa agreement itu datang terlebih dahulu dibandingkan dengan proyek charter. Agreement lalu ada IF, ada OPA. Lalu tools tekniknya apa saja? Ada expert judgment, data gathering. Nah teman-teman silakan cek kembali ya di video saya sebelumnya tentang IF dan OPA ya. Saya tidak akan menjelaskan lebih lanjut lagi apa itu IF, OPA ya. Silakan cek aja video sebelumnya. Lalu untuk tools tekniknya ada expert judgment. Ya expert judgment itu kayak nanya ke pakar ya, ke konsultan. Lalu pengumpulan data-data bisa berupa FGD, brainstorming, ngewancara. Lalu interpersonal and team skill. Di sini kita akan menggali informasi dengan menggunakan pendekatan yang lebih personal. Ya bisa jadi itu diperlukan. Apalagi untuk data-data yang bersifat confidential, yang memang membutuhkan pendekatan yang lebih khusus. Ya di sini. Outputnya adalah proyek charter dan assumption log. Assumption log itu adalah berisi data-data asumsi-asumsi yang mungkin nanti diperlukan ketika kita nanti membuat proyek manajemen plan di fase berikutnya. Jadi proyek charter ini dokumen yang berisi otorisasi si proyek manajer. Jadi bisa dibuat atas perintah proyek sponsor, PMO, atau steering committee, atau board of directors, atau kepala divisi, atau departemen tertentu. Mungkin penamaannya berbeda lah ya. Nah, proyek charter itu bisa dibuat oleh si proyek manajer. Ya bisa delegasikan saja proyek manajer. Atau dibuat oleh mereka ini. Sponsor juga bisa membuat proyek charter, PMO, portfolio, steering committee, dan seperti itu. Nah, di dalam proyek charter, di situ ada juga statement of work ya. Statement of work itu apa sih? Statement of work ini penting banget karena dia itu berisi apa sih yang mau kita kerjain gitu loh. Jadi, untuk membuat statement of work, referensinya adalah bisnis niat, bisnis kelayakan, deskripsi produknya seperti apa, dan rencana strategisnya ini penting. Jadi, berisi data-data yang akan mungkin dipergunakan ketika kita mulai memproduce deliverable-nya. Statement of work itu berisi kayak narasi deskripsi. Kita tuh mau buat apa? Biasanya nanti dituangkan ke dalam bentuk term of reference. Mungkin nama lainnya adalah term of reference, statement of work itu adalah nama-nama lain dari statement of work. Pasti di setiap proyek itu ada ini. Nggak mungkin nggak ada. Karena dia bersifat, bersifat guidelines kita, boundary kita. Kita tuh ngerjainya apa aja sih, komponennya apa aja gitu. Lalu ada tadi di dalam input-nya ada yang disebut dengan bisnis case ya. Jadi, bisnis case itu lebih ke asis kelayakannya. Apakah seproyek ini menguntungkan secara ekonomi atau tidak. Nah, apa sih reasoning-nya bisnis suatu proyek? Nah, seperti yang telah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya ya. Ada permintaan pasar, ada permintaan dari organisasi, permintaan customer, aspek legal, teknologikal, ekologikal, social need. Ini adalah satu reasoning why we need this project. Mungkin bisa salah satu dari alasan-alasan ini. Lalu benefit management plan itu berisi ya daftar gitu. Daftar bahwa proyek ini menguntungkan gitu. Setelah dihitung beberapa kalkulasi dengan menggunakan cost benefit analysis, ternyata benefit-nya lebih banyak dibandingkan dengan cost-nya. Jadi, kita bisa menimbulkan untungannya cukup menarik. Jadi, bisa dikerjakan proyek ini langsung kita eksekusi aja. Proyek selection, ketika kita mau menyeleksi suatu proyek ya, beberapa hal yang harus dipastikan adalah pasti benefits, itu sudah pasti ya. Yang memiliki nilai internal rate of return yang paling tinggi, NPV, kelayakan. Ini aspek-aspek kelayakan ekonomi secara umum ya, kurang lebih seperti itu. Dan kamu juga bisa menggunakan metode lainnya seperti mathematical approach, linear programming, untuk menentukan apakah proyek ini menguntungkan atau tidak. Terlepas dari pendekatan secara comparative approach ya, ini engineering ekonomi banget, kita juga bisa menggunakan pendekatan matematis lainnya untuk menentukan apakah si proyek ini menguntungkan secara ekonomi atau tidak. Benefit measurement method. Untuk mengukur ya, manfaat dari suatu proyek, kita bisa menggunakan beberapa metode sebenarnya. Ada murder board, jadi kita itu akan menentukan suatu proyek dengan menggunakan voting lah ya, voting mungkin dengan menggunakan dart. Jadi si solusinya ada dalam suatu layar, kita voting aja ini mana yang masuk ke, mana yang kira-kira menguntungkan secara ekonomi, dan orang-orang memilih secara intuizinya mungkin, dan secara kalkulasinya mana yang menguntungkan. Nah itu contohnya, selesai ini kan dalam murder board, lalu peer review, scoring models dengan menggunakan factor rating. Di factor rating ini kita akan menilai bobot, kepentingannya dikalikan dengan nilainya dari masing-masing parameter, nanti diambil yang paling besar untuk setiap alternatif. lalu ada economic model. Ini sih metode-metodenya yang bisa dipakai. Apakah semuanya harus dipakai? Enggak ya, ini tergantung sama proyeknya. Mungkin cukup sampai peer review juga oke lah ya, atau sampai menentukan secara engineering economy juga. Nah ini untuk yang matematika approach, kita bisa menggunakan linear programming, integer dynamic programming, multi-objective programming, untuk menentukan kira-kira solusi mana yang paling menguntungkan, sehingga kita bisa teruskan ke dalam suatu proyek yang baru. Oke, seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, untuk penentuan apakah memuntungkan atau tidak, biasanya sih parametodnya ini aja sih, kita cari mana yang nilai NPV-nya paling besar, nilai internal rate of return, benefit cost rate-nya paling besar, lalu lihat juga yang payback period-nya, payback period-nya yang lebih cepat. Jadi ini adalah parameter-parameter umum untuk menilai apakah suatu proyek itu memuntungkan untuk dikerjakan atau tidak. Lalu dalam pemilihan proyek, ada beberapa term yang mungkin kalian harus pahami, ada economic value added, ada opportunity cost, ada sum cost, ada law of diminishing return. Kalau EVA itu economic value added itu adalah lebih concern bahwa setiap proses itu senantiasa memberikan value bagi perusahaan. jadi kita harus hindari yang namanya non-value added. Beberapa prosesnya harus memiliki value, value bernilai, diusahakan tidak ada yang non-value added. Lalu opportunity cost ini adalah suatu biaya, karena kita memang memilih salah satu alternatif lainnya. kita kalau memilih satu alternatif lainnya, berarti berapa sih biaya yang ditinggalkannya. Salon cost itu adalah biaya yang tidak bisa di-recovery, tidak bisa kita bayarkan, karena dia sudah lost, biaya lost saja. Law of diminishing return itu artinya ada suatu titik tertentu di mana kita menambah lagi resource, hasilnya bukan berarti bagus, ya sudah stuck di situ saja. Seperti makan, makan ya kenyang, enak, tapi kalau lama-lama kita kenyang. Itu disebut dengan law of diminishing return. Ini adalah term-stermsnya ketika kita memilih suatu project, kita mungkin akan concern ke masalah seperti ini. Mana prosesnya memberikan value added lebih banyak bagi perusahaan. Jika kita memilih suatu alternatif, apa sih opportunity cost-nya, apa sih sum cost-nya, ini adalah lebih ke consideration, lebih ke paradigma cara berpikirnya ketika kita memilih suatu project. Lalu ada depreciation, ada accelerated depreciation, ada modal. Ini istilah-istilah penting yang mungkin, mungkin kalian sudah belajar ya untuk materi, di materi engineering economy. Di alisis kelayakan juga ada. Jadi kita akan menghitung kelayakan suatu project, tentunya depresiasinya juga dimasukkan ke dalam perhitungannya tersebut. Nah, depreciasinya bisa jadi ada dua jenisnya ya, ada menggunakan double declining balance, ada sum of the years digit. Nah, teman-teman, di soal sertifikasi ini lumayan luck keluar gitu ya. Di PMBOK itu nggak disebutin gitu, cuma dia salah satu important terms ketika kita memilih suatu project. Jadi, nggak ada salahnya kita belajar lagi engineering economy ya, silakan di-check aja di video saya, di channel saya itu ada materi-materi tentang bagaimana kita menghitung depresiasi dengan menggunakan double declining balance sama SOYD. Export judgment, nah, kita kayak keren banget loh. Export judgment, export judgment lebih ke konsultasi. Kamu nanya ke dosen pemimpin, ya berarti export judgment gitu ya. Jadi, kita bisa nanya ke yang lebih ahli di pakarnya, yang lebih muasai di bidangnya. Bisa ke subject matter expert, PMO, industry, professional technical association, macam-macam. Nah, sekarang isi dari project charter apa aja tuh. Tadi kan ada statement of work, ada business need, ada duration, PM role. Ini adalah salah satu komponen-komponen yang akan tertuang di dalam project charter. Lebih seperti itu. Ada spesifikasi, bagaimana cara mengukurnya, objektifnya apa, peranan PM-nya siapa, peranan PM-nya bagaimana, siapa PM-nya, durasinya, major stakeholder. Ini bersifat high level, untuk lebih detailnya ada di dalam agreement. Nah, kalau kamu pengen buat lebih detail lagi project charter, you may include this. Apa saja, ada purpose, ada high level requirement, kebutuhan secara high level, jadi informasi-informasi yang bersifat high level, general, budgetnya, bagaimana cara, cara, apa, cara menilai, deliverable-nya, terminnya, bagaimana, performansinya, yang akan diakui untuk setiap terminnya. selanjutnya kita ada di fase planning, di fase planning ini, kita akan membuat project management plan. Di project management plan ini, kita akan mempersiapkan keseluruhan, kira-kira, apa saja pendekatannya, ketika kita akan memproduce si deliverable tersebut. Nah, bisa jadi nanti disupport oleh 10 knowledge area. Apakah harus ada 10 knowledge area-nya? Enggak, enggak semuanya. Sekali lagi tergantung pada karakteristik si project tersebut. Nah, ini adalah ITPO-nya. Ada inputnya, ada tools tekniknya, ada outputnya. Inputnya itu adalah ada project charter, tadi kan kita sudah buat, ini akan menjadi masukan kita dalam membuat project management plan. outputnya dari si proses sebelumnya, IF, apa, tools tekniknya hampir sama ya, expert judgment, data gathering, ya, hampir sama dengan pembuatan project-nya chapter. Outputnya adalah project management plan. Lalu tadi ada facilitation teknik, nah ini ada brainstorming, meeting, solving the problem, copy-paste solution adalah teknik-teknik ketika kita untuk membuat dokumen, proyeknya dokumen perancaran, proyeknya bisa brainstorming, meeting, FGD, solving the problem, dan sebagainya. Nah, teman-teman, untuk membuat project management plan itu, sebenarnya dia terdiri dari dua, ada project baseline, ada subsidiary plan. Project baseline itu adalah dokumen yang digunakan sebagai acuan dasar dalam pelaksanaan proyek. Biasanya yang diambil adalah dari sisi cost, dari sisi jadwal, sama dari sisi deliverable, ruang lingkung pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, atau project scope, atau quality. Nah, sisanya yang lain itu disebut dengan subsidiary plan, jadi sebagai pelengkap dari si project baseline. Nah, ini akan, biasanya akan menjadi tok ukur utama ketika kita progress ke client. Yang akan dikejar adalah spesifikasi pekerjaan, durasi, dan biaya. Nah, nanti si project baseline, oke, jadi sebelumnya kita kan membuat project management plan. Si project management plan ini nanti diberikan ke client untuk dinilai. Ketika sudah di-ACC, dia akan menjadi project baseline. Nah, ketika mulai di fase monitoring, controlling, si actual tersebut, ya, akan dibandingkan dengan project baseline. Nah, kita analisis seberapa jauh deviasinya. Nah, ini planning sama actualnya. Biasanya si baseline-nya itu dari ruang lingkup, cost, time. Ini planning-nya ternyata actualnya seperti ini. Sudah seberapa jauh gap-nya, ini harus kita analisis. Baseline dan subsidiary plan, baseline termasuk schedule, cost, sama scope. Nah, sisanya masuk ke dalam subsidiary plan. seluruh knowledge area di sini masuk ke dalam subsidiary plan. Apakah semuanya harus ada? Tidak tergantung. Di project management plan itu, selain project baseline, ada juga strategi kita dalam mendeliver si deliverable, bagaimana cara kita memproduce deliverable-nya juga, bagaimana kita mengontrol si project tersebut, pendekatannya bagaimana, itu dibahas di dalam rencana proyek. Lalu, apa saja sih rencana-rencana tambahan lainnya? Ada change management plan, configuration, performance measurement baseline, project life cycle, ini adalah additional plan yang masuk ke dalam subsidiary plan. Bagaimana kita mengelola permintaan perubahan, ini opsional sih, tergantung tergantung nanti request si klien itu seperti apa, apakah masuk ke dalam ranah request, memanage request juga, atau tidak ya. Ini bisa kita negosiasikan. Di change management plan ini, kita akan membahas ya, jika misalnya plan A tidak mulus, tidak berjalan, maka plan B itu seperti apa? Bagaimana kita mengelolanya, bagaimana kita mengendalikannya, gitu. Dan jangan sampai kita berpikir bahwa proyek itu akan mulus-mulus saja, akan berhasil-berhasil saja, ya pasti ada sekali tantangannya, mungkin ada hambatannya. Dan kita harus siap terhadap kondisi tersebut. Oke, di dalam change management plan, kita akan membahas bagaimana prosedur mengelola perubahan. Lalu akan menentukan siapa yang masuk ke dalam CCB, change control board. Jadi change control board itu adalah suatu, mungkin suatu struktur lah ya, struktur organisasi, di mana si bagian tersebut itu yang memutuskan bahwa si change request itu dapat dieksekusi atau tidak. Jadi bisa jadi si change request itu ditolak atau bahkan nanti diterima dan dia masuk ke fase eksekusi, yang artinya harus diketiarkan. Bagaimana pendekatannya, siapa yang nanti harus datang ke dalam forum untuk menentukan bahwa si CR tersebut ditolak atau tidak, toolsnya untuk melacak perubahan tersebut dan sebagainya. Di change management plan itu dibahas item-item seperti ini. Configuration management plan itu berisi kita harus paham gitu. Ini berisi rencana ketika ada perubahan ya, bagaimana sih kira-kira cara kita memvisualisasikannya, mendelivernya nanti ke klien itu seperti apa, gitu. configure, jadi lebih ke configure management plan ya. Nanti misalnya ketika kita berikan ke klien mungkin ada versi, beberapa versi tertentu, gitu. Ya, sebelum kita ke finalnya, ya mungkin menuju finalnya ada beberapa, ada mungkin ada beberapa fase-fase atau revisi-revisi ya, tergantung pokoknya kita faktokan adalah si kontrak. Kontrak, jadi selama kita belum memenuhi spesifikasi kontrak, ya kita harus berjuang untuk memenuhi spesifikasi di kontrak. Tapi kalau misalnya ada permintaan perubahan, nah ini, berarti si amendementnya itu harus diperbarui, ya, atau adendum diperbarui, nah kita mengikuti dari adendum yang terakhir. berarti artinya apa kontrak pertama itu sudah ditinggalkan dan harus segera direvisi. Oke, nah sekali lagi ya, si project management plan itu harus di-approve oleh si stakeholder, terutama klien. Karena untuk menyamakan persepsi pekerjaan, kalau misalnya tidak sama persepsinya, ini yang bahaya. Nanti kita akan menemui berkali-kali revisi, karena tidak sama persepsi kita. Revisi itu sangat melahkan, gitu, dan sebaiknya dihindari, gitu, ya. Oke, nah sekarang mari kita recap kembali, ya, jadi untuk membuat project management plan, project charter, ini adalah alur-alurnya, ya. Pertama ada sponsor, customer, they bring up some issue, mungkin bisnis dokumen, alisis kelayakannya, gitu, lalu di sana ada company culture and assisting system, ya. Lalu ada proses-prosedur dan historical information. Oke, selanjutnya di-assign lah project managernya, CPM itu akan mengidentifikasi stakeholder utamanya di dalam proyek. Ini penting banget karena identifying the stakeholder itu adalah proses utamanya di-initiating, selain project charter, membuat project charter, gitu. Kita akan mulai mengidentifikasi siapa saja stakeholder yang terlibat di dalam proyek ini, di-identifikasi. Karena kalau without their approval, ya kita bisa jadi stuck di jalanan, gitu. Karena kita tidak tahu apa sih interest-nya si stakeholder tersebut, apa sih kira-kira needs-nya dari stakeholder tersebut. selanjutnya nanti sponsor akan memberikan charter, sponsor akan meng-assign si proyek charter-nya, biasanya nanti bersama-sama dengan project manager untuk membuat project charter-nya. Lalu nanti CPM nanti akan bertemu dengan tim-nya. Nah, untuk membuat project management plan itu harus dilakukan bersama tim. Karena untuk membangun apa? Membangun teamwork dan chemistry antara CPM dengan tim-nya. Itu perlu. Jadi jangan sampai hanya dibuat oleh CPM-nya saja. Justru pembuatan project management plan yang baik adalah dibuat bersama-sama. Jadi, make sure that project management plan is approved and realistic and formal. Formal itu apa? Jadi, dia harus gain approval dari si sponsor, dari klien, dari stakeholder inti, dari sebuah tersebut. Nah, sebelum project management plan itu selesai dan mulai masuk ke fase eksekusi, kita harus ada kick-off meeting nih. Kick-off meeting kita samakan persepsinya bahwa kita rencananya seperti ini loh untuk mendeliver suatu project, memproduce suatu project. Inilah pendekatan yang saya gunakan. Kira-kira bagaimana? Apakah ada tanggapan? Apakah ada revisi? Nah, seperti itu. Jadi, semua stakeholder inti yang terlibat itu harus hadir. Harus hadir karena supaya kita tidak stuck di jalan. Oke, sekian untuk project integration. Jadi, untuk proses selanjutnya, itu sebenarnya masih ada ya. Ada managed and direct project, ada PIIC, ada monitoring, controlling, dan closing. Nah, untuk babab tersebut akan saya pecah menjadi dua video. Jadi, untuk project integration sampai dengan project management plan saja ya. Sampai di situ saja. Terima kasih. Untuk referensinya bisa menggunakan ini ya. PMBOK edisi ke-6 dan PMP exam prep yang Rita Mulkahit. Sampai jumpa. Sampai jumpa.